Beralih ke fakta lainnya, segerombolan wartawan ditangkap polisi karena memeras tamu hotel. Komplotan menargetkan tamu yang bukan suami istri saat ngamar di hotel. Korban juga diancam dan diperas bahkan hingga 1 miliar rupiah. 10 pelaku pemerasan tamu hotel ditangkap saat reskrim Polres Metro Tanggerang, Kota Kamis, Siang. Tak tanggung-tanggung gerombolan pelaku ini, peras tamu hotel hingga mencapai 1 miliar rupiah. Ironis, 5 dari 10 pelaku merupakan wartawan. Aksi pemerasan para pelaku dilakukan di salah satu hotel dan tempat hiburan malam yang berada di kota Tanggerang. Modusnya pelaku dengan sengaja mencari korban yang merupakan tamu hotel dan membawa wanita simpanan. Di saat itulah para pelaku yang memiliki peran berbeda-beda melancarkan aksi dengan mengancam akan menyebarkan foto atau video kepada keluarga korban. Jika tidak memberikan uang yang diminta para pelaku. Pelaku ditangkap tangan saat mendatangnya rumah korban yang berada di kecamatan Karawaci, Kota Tanggerang. Dengan meminta uang sebesar 1 miliar rupiah, namun korban hanya memberikan uang sebesar 350 juta rupiah. Korbannya saat ini yang kita datakan sudah ada 5 orang dengan total kerugian 40 juta 900. Dan ini masih terus bertambah karena ternyata komplotan ini sudah sering melaksanakan kegiatan seperti ini di wilayah hukum Metro Tanggerang. Untuk para bukti tadi kan ada ID PES, apa mereka mengakui sebagai wartawan? Para pelaku memang mengakui sebagai wartawan. Dan saat ini kami masih melakukan identifikasi terlebih dahulu. Dari kasus ini polisi amankan sejumlah barang bukti. Dan pelaku dicerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Dan polisi masih kembangkan kasus ini. Mujib Latume Risa melaporkan untuk NET.